Intro Kepergian Olga Syaputra tentu masih menjadi duka mendalam bagi keluarga dan sahabat tercintanya. Sosok Olga seakan begitu membekas di hati penggemarnya, sehingga Rapi Film dan CMI Production bersiap menghadirkan layar lebar yang akan dibintangi mendiang Olga Syaputra. Ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 13 Juli kemarin, Bilis Syaputra, Chad Kelvin dan Tara Budiman yang juga tampil di film bertajuk Warisan Olga tersebut, mengaku jika film ini digarap lebih serius. Adegan-adegan Olga diakui mereka diambil dari scene Olga di film sebelumnya, di mana semuanya akan dirajut untuk menjadi satu adegan yang hadir di film Warisan Olga. Film ini dan juga film sebelumnya Olga yang beli di Singapura, dan akhirnya kemarin sudah tayang filmnya yang Olga yang beli, dan sekarang alhamdulillah dari scene-scene yang sudah pernah disutingkan sama Olga, insya Allah sekarang akan kita rajut lagi, kita akan syuting lagi bareng sama teman-teman pemain yang sama, dan juga ada beberapa pemain yang baru juga, dan insya Allah akan menjadi suatu film yang menarik insya Allah buat ditonton sama para masyarakat. Jika di film-film sebelumnya genre yang ditawarkan hanya tentang kisah komedi saja, maka di film Warisan Olga ada banyak kisah di dalamnya. Chad Kelvin, Tara Budiman, dan Billy mengaku jika kisah drama serta action dihadirkan di film Warisan Olga, di mana proses reading cukup lama dilakukan para pemainnya. Jika kita ngomong di buat seperti apa, ya pasti ada dramanya, pasti ada actionnya juga pasti, actionnya seperti apa nanti ini tugasnya kita ambil, karena disini adalah banyak sekali gini, kita tidak mau menyimpulkan tayangan-tayangan yang kalau kemarin, kalau beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat film-film itu kebanyakan, kalau menurut gue seperti FTV jatuhnya, kecuali air dan api ya. Jadi sisanya yang disini yang remote mungkin, dan Masunil secara nanti ingin buat, disini mereka ingin membuat packaging yang masih bisa dinikmati oleh remaja juga. Dan nggak cuma itu, buat para Olga lovers yang kangen mungkin disini akan ada beberapa scene yang seperti yang kalian bilang tadi udah kita ambil. Tapi kebelakangnya nanti akan ada sedikit drama romantis, ada juga cerita tentang artis persahabatan, ada juga tentang actionnya. Jadi kita lakukan ini tidak sekedar main-main, sejauh kan si Bilye pun akhirnya, lu gimana caranya lu harus berlatih fighting? Ini bener-bener berantem kayak berantem, beneran nggak kayak berantem komedi? Jadi kita perlu banyak latihan reading, kita sampai reading sampai berapa minggu berada? Reading itu sampai akhir minggu berada sebuah hari lah. Pokoknya hamil tiga itu kita udah dikasih liburan. Kita libur lebaran juga cuma tiga hari, setelah itu kita baru harus kembali shooting lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.